Jelang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar semakin memperketat pengawasan penyelenggara tingkat PPK dan PPS. Salah satunya dengan melakukan seleksi berlapis seperti pendaftaran online, tes CAT, pewancara, dan tanggapan masyarakat yang akan menentukan anggota adok tersebut layak menjadi penyelenggara pemilu. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Makassar kembali menggelar tes CAT untuk calon anggota panitia pemungutan suara atau PPS tingkat kelurahan. Setelah sebelumnya sukses melakukan seleksi 75 anggota PPK, 959 calon anggota PPK akan diseleksi menjadi 459 yang terpilih 3 orang keterwakilan setiap kejawatan sekota Makassar. Kenapa kami kemudian memilih tes CAT? Karena bagi kami tes yang paling fail untuk mengukur kapasitas pengetahuan kepemiluan dari calon PPS itu adalah dengan menggunakan CAT. Itu sistem yang akuntabel dan juga menjamin transparansi bagi publik dan terukur. Jadi khusus untuk pengetahuan kepemiluan calon PPS itu alasannya benar-benar menggunakan CAT. Termasuk juga mengakrapkan dengan perangkat teknologi informasi untuk nantinya mendukung apabila memang kita KPU secara kembagaan bersepakat untuk kemudian menggunakan e-recap dan juga masa depan e-voting di pemilih kita. Endang Sari juga menyebut tes CAT yang digelar kota Makassar untuk tingkat PPS hanya dilakukan di kota Makassar. Hal ini karena integritas dan independensi anggota ADOK paling diutamakan. Mengingat indeks kerawanan Pilkada Makassar masuk dalam tiga besar nasional berdasarkan data bawah SURI. Ira, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.